Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Afif, YouTuber favorit kalian. Kali ini aku mau nge-review sebuah gear komputer, yaitu satu paket mouse dan keyboard gaming low budget dari merek XP. Mau tau kayak gimana? Kayak gini. Mau tau lebih lanjut? Saksikan reviewku setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, pertama keyboardnya dulu. Keyboardnya adalah jenis keyboard membra. Yang aku rasain waktu pakai keyboard ini cukup enak. Suni, ringan, dan empuk. Pijuk-pijukannya. Feedbacknya pendek dan cepat kembali. Blue quality-nya plastik. Yang aku suka bodinya banyak ditutupi lapisan kasar tof biar gak licin. Kurangnya, walaupun masih baru, tutnya sedikit goyang-goyang. Aku khawatir penggunaan waktu lama mualah lebih parah goyang-goyangnya. Untuk mouse-nya, dari rasa digendam cukup enak. Digendam rasanya penuh di tangan, bisa ganti DPI 2x di 1000 DPI dan 1600 DPI. Warna lampunya bisa berubah otomatis setiap waktu dari ungu, biru, hijau, merah, orange, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh warnanya. Untuk user experience, gak ada yang spesial kayak mouse-mouse multimedia atau kantoran pada umumnya. Dari kesimpulannya, kombo gaming HP GK1000 ini seharga kisaran Rp 140.000. Paket keyboard yang worth it untuk kalian yang low budget, tapi masih mempertimbangkan desain dan user experience. Blue quality-nya cukup oke. Feel-nya enak dan desain-nya yang pasti gak taku kayak keyboard dan mouse kantoran pada umumnya. Mungkin itu aja reviewku kali ini. Saya Apif, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!